Intro Dewan Masjid Indonesia atau DMI bersama PT Unilever Indonesia kembali meluncurkan program Gerakan Masjid Bersih 2022 di kantor PPDMI Matraman Jakarta Pusat. Kegiatan ini untuk mewujudkan rumah ibadah umat Islam yang bersih dan nyaman. Selain itu, program tahunan ini digelar untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih di lingkungan rumah dan masjid. Gerakan Masjid Bersih ini sudah digelar oleh DMI dan Unilever sejak tahun 2017 lalu. Ketua PPDMI Bidang Sosial dan Kemanusiaan Andi Mappaganti mengatakan seharusnya MOU DMI dan Unilever terus diperbaharui setiap tahunnya. Namun kali ini keduanya telah sepakat untuk bekerja sama selama 3 tahun pada 2021 lalu. Namun demikian, saya ingin informasikan biasanya setiap tahun untuk ada penandatanganan MOU. Nah, untuk tahun 2022 ini tidak ada. Mengapa? Karena pada tahun 2021, penandatanganan MOU itu berlaku untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, Pak. Jadi tiga tahun, Pak. Amin. Ini adalah biasa. Kita sekerja sama kita. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala berterima kasih dan mengapresiasi kerjasama antara Unilever dengan Dewan Masjid Indonesia yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Dan sehingga betul-betul akan tercipta suasana ramadhan yang baik dan sehat dan juga menunggu kesehatan yang baik dan kita semuanya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemimpinan Tawaf. Dari Jakarta, Tim Liputan Tawaf TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!